Killer, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuliah ringkas hari ini tentang 4 keseimbangan dalam hidup 4 keseimbangan dalam hidup ini bukan berarti melaksanakan sesuatu 50% dan sesuatu yang lain 50% Tetapi apabila kita melaksanakan sesuatu maka jangan sampai ditinggalkan sesuatu yang lain 4 keseimbangan hidup itu adalah Yang pertama kita harus seimbang menggapai kehidupan akhirat dan menggapai kehidupan dunia Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 Itu yang pertama Kemudian yang kedua Keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan interaksi atau hubungan dengan manusia Hablu minallah dan hablu minannas Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112 Keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan antara zikir dan fikir Jadi bagaimana kita berzikir kepada Allah Tetapi jangan lupa kita juga harus mengolah otak ini untuk memikirkan ciptaan Allah Atau memikirkan sesuatu yang ada di dunia ini Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 Salah satu ciri ulul albab itu adalah Keseimbangan yang terakhir adalah keseimbangan antara usaha dan doa Orang berusaha terus-terusan tanpa berdoa disebut orang sombong Tetapi kalau orang terus-terusan berdoa tanpa usaha Itu juga disebut dengan orang malas Maka harus ada keseimbangan antara doa dan usaha Demikian semoga bermanfaat memotivasi dan menginpirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh